Ini tempat kami biasa berkegiatan ya, berkegiatan biasanya kita bangun pagi, terus beres-beres rumah, kita biasanya langsung ke kebun gitu ya. Ada beberapa jenis tanemannya, lagi kita tanam di sini lagi ada kacang-kacangan, buncis, kacang panjang, terus ada tomat juga, rosella. Semua yang kami lakukan di sini adalah untuk mengembalikan ekosistem itu sendiri gitu ya. Kita juga mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan hewan dan kebun gitu ya. Di sebelah sini juga ada kambing, jadi di sini juga kami, bahan-bahan kompos kami juga dari kotoran kambing juga. Nanti insya Allah santri-santri, kalau udah jalan pesantrennya, santri-santri juga nanti tidurnya di sini jadi asrama santri istilahnya. Nanti untuk aula, ini kan ada aula di sini, nah aula ini nanti akan jadi ruang belajarnya para santri gitu kan, gak ada ruang kelas di sini. Halo Inagrian, hari ini kita ada di kebun Hanif di samping Situci Buruy. Nah, hari ini kita mau clean-clean kebun Hanif bareng Kang Afif sama teh acang. Yuk, kita langsung keliling. Ini tempat kami biasa berkegiatan ya, berkegiatan biasanya kita bangun pagi, terus beres-beres rumah kita biasanya langsung ke kebun gitu ya. Langsung, dan ini ada di sini kebun kami, di sini tempat kita nursery house, biasanya kita menanam benih atau menyemai benih kita di tempat ini, namanya nursery house. Di sini juga ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat, ada beberapa ini cak, benih lah yang kita tanam untuk nanti ditanam ke bedengan yang ada sebelah sana, ataupun yang nanti di food forest. Nah, ini beberapa yang lagi ditanam sekarang, ada kemangi, okra, tomat, oyong, bunga-bungaan. Jadi, biasanya sih kita sebelum menanam itu, yang pertama kali kita tanam itu biasanya kebedengan ketika kosong adalah tanaman yang penambat nitrogen gitu ya, misalnya kacang-kacangan. Dan itu merupakan tahap pertama kami sebelum, misalnya menanam tanaman yang lain gitu ya, karena kita mau ngasih nitrogen dulu ke dalam tanah, habis itu baru kita biasanya langsung masukin, langsung nanam buah-buahan gitu, eh buah-buahan, sayuran ya Allah, sayuran gitu. Nah, di sini juga kita integrasiin juga sama tempat, apa namanya, cacing ya, worm farm gini kita, worm farm kecil-kecilan sih ya. Jadi, selama ini kita memanfaatkan sampah-sampah atau menggunakan kembali sampah-sampah ini untuk makanan cacing gitu ya, yang nantinya, apa namanya, lewat sini kita panen airnya, dan setelah itu jadi pupuk untuk tanaman gitu ya, pupuk cair. Jadi, buat kami di sini nggak ada yang sia-sia istilahnya, jadi sampah juga kita manfaatkan lagi, kita bisa bikin buat makanan cacing, terus juga kita bikin, di sini ada bikin, apa namanya, modiga atau mikroorganisme lokal, dari buah-buahan, buah-buahan sisa, kita bikin juga untuk pupuk tanaman, di sini juga kita manfaatin, apa namanya, ada, apa namanya, cair, bawang itu mana? Oh, di atas? Oh, di atas ya, salah satunya kita juga bikin ini, cair, bikin apa namanya, pesisidana batik gitu ya, dari daun bawang gitu, dari bawang-bawangan, dari buah bawangnya gitu ya, iya, buat menjadikan pesisidana batik, seperti itu, karena kan bawang itu ada baunya ya, kenceng, dan itu juga kadang-kadang kalau banyak, bisa jadi toxic buat, istilahnya, untuk mengurangi populasi, populasi hama. Jadi, di sini juga ada, kita juga mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan hewan dan kebun gitu ya, di sini, dan salah satu contohnya di sini ada kandang ayam, cuma kebetulan kandang ayamnya lagi diperbaiki, jadi kami juga di sini menggunakan ayam gitu ya, selain kita ngambil telurnya, tapi kita juga perlu tahu bahwa ayam ini butuh apa sih, salah satunya misal, ayam ini suka mencakar gitu ya, dengan kita menyediakan bahan-bahan organik di sana gitu ya, jadi ayam ini akan menggaruk-garuk bahan organik itu, secara tidak langsung akan membuat kompos juga sebenarnya, jadi, kita bilang sih, chicken kompos, selain itu juga kita bisa integrasikan dengan kebun, dengan chicken tractor, tapi kita belum melakukan itu, mungkin ke depannya akan seperti itu juga, dan di sini, selain itu juga kotoran ayam ini juga nanti bisa dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kompos juga, di sebelah sini juga ada kambing, jadi, di sini juga kami, bahan-bahan kompos kami juga dari kotoran kambing juga, dan kami biarkan kambing-kambing ini sebenarnya berkeliaran, tidak ada di kandang, dan rencananya memang kami juga akan membuat isinya area bermain kambing gitu ya, jadi kambing ini tidak hanya di kandang. Nah, ini, lagi banyak panan pepaya setahun. Iya, kita lagi banyak panan pepaya sepanjang ini, ya Alhamdulillah, kita juga berbagi juga sebetulnya sama burung ya di sini, jadi, selain kita ngambil hasilnya juga, burung juga bisa dapat berkahnya dari kita menanam pepaya ini gitu ya. Nah, jadi ini di aula kita, kita ke atas ya. Jadi, di sini ada beberapa bangunan ya di Darul Hanif ini dengan kebunan Hanif juga, di sini ada beberapa bangunan yang memang saling terintegrasi juga, seperti contohnya di sini ada masjid juga, di sini ada di sebelah sana, di atas sana ada rumah, ya rumah 1, rumah 2. Nanti kan ini akan jadi pesantren, nah, nanti insya Allah santri-santri, kalau udah jalan pesantrennya santri-santri juga, nanti tidurnya di sini jadi asrama santri istilahnya. Nanti untuk aula, nah ini kan ada aula di sini, nah aula ini nanti akan jadi ruang belajarnya para santri gitu kan, nggak hanya, nggak ada ruang kelas di sini, karena santrinnya santri tapis gitu kan, untuk di sini ada aula, masjid, asrama, dan di sini juga kebetulan rumah-rumah yang ada di sini tuh, dibuat dari bahan-bahan bekas, jadi kita ini, jadi yang buat ini orang tua kita ya, orang tua bapaknya Aca, Pak Persepio, beliau arsitektur, jadi yang bahan-bahan yang ada di sini, ini semuanya merupakan bahan-bahan bekas gitu ya, dia dibawa dari blora, tapi dibeli dari blora, dari rumah-rumah yang bekas, dipasang lagi, dan disain ulang, dan dipasang di sini gitu, setelahnya dibangun di sini, dan di sini sebenarnya kita banyak memanfaatkan bahan-bahan bekas juga, kayak barang-barang, meja-meja, kursi-kursi itu dari kampus juga, dari TB, atau misalnya yang sudah nggak kepake, kadang dilelang, kadang dikasih, seperti itu. Dan itu juga kami memanen air hujan gitu ya, ketika musim hujan, di setiap rumah ini, kami melakukan rainwater harvesting gitu ya, jadi beberapa rumah ini juga di tanah, setiap rumah ya, setiap rumah ada toren yang difungsikan untuk menampung air hujan, jadi ketika di musim hujan, kita bisa menggunakan air itu untuk, apa namanya, untuk keperluan rumah tangga, kecuci atau mandi, seperti itu. sekian tour dari kita, kita udah puter-puter kebun Hanif, dari atas, dari bawah sampai ke atas, mungkin untuk teman-teman ya, yang mau datang ke sini, boleh banget, ataupun mau jadi volunteer di sini, akan sangat senang kita, kalau kedatangan teman-teman yang mau jadi volunteer di sini, lokasi kita di mana, ini lokasi kita ada di, apa, di situ Ciburui ya, depan situ Ciburui, jadi desa Ciburui di sini, dan, kalau dicari di, Google Maps, ini pesantren Tafis Darul Hanif, kalau pengen teman-teman yang pengen tahu untuk, apa, gimana sih, permafacar, gimana sih hidup berkelanjutan, seperti apa sih, rumah-rumah yang, apa, saling terintegrasi, saling terintegrasi gitu ya, teman-teman bisa berkunjung ke sini, mungkin cukup sekian dari kami, terima kasih, semoga, bermanfaat, semoga menginspirasi, dan pesan kami mungkin ya, apa namanya, intinya kita sebagai manusia di bumi ini, kita punya peran untuk menjaga bumi ini gitu ya, dan peran menjaga bumi ini adalah, salah satunya adalah dengan kita, salah satunya dengan kita menanam tanaman, dengan kita mengurangi, apa, mengurangi limbah, dengan kita, dengan kita, apa, selalu, apa namanya, selalu, mengolah sampah, dan, dengan menjalankan hidup yang sesuai dengan sunatullah lah, jadi halifah di bumi dengan cara menjaga bumi, seperti itu,